viral sebuah video dengan durasi 48 detik yang menunjukkan bahwa petugas pengamanan PT Barat Selatan Makmur Investindo BSMI Mesuji Lampung nyaris menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang diduga akan memanen buah sawit di areal perkebunan perusahaan tersebut dari informasi yang didapat media ini sekelompok orang itu kepergok oleh dua petugas pengamanan perusahaan tersebut saat akan memanen sawit milik perusahaan pada Kamis tanggal 30 September tahun 2021 belum diketahui apakah dua petugas pengamanan perusahaan tersebut aparat kepolisian yang di BKO kan di perusahaan atau pengamanan sipil di dalam video terlihat motor milik seorang petugas pengamanan akan diambil oleh sekelompok orang yang sebagiannya membawa senjata tajam terkait video yang viral di kalangan masyarakat mesuji itu manajer PT BSMI yang kerap dipanggil bangsam membenarkan kejadian itu ya benar kejadian itu ada beberapa warga dari desa kagungan kecamatan Tanjung Raya yang akan memanen di areal perkebunan kami lalu dipergoki oleh dua orang petugas pengamanan dan akan terjadi keributan tapi Alhamdulillah tidak terjadi anarkis karena salah seorang dari mereka menyuruh kedua petugas itu untuk pergi dari tempat kejadian Hai kata Bangsam ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp kepada media ini Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 PT BSMI sendiri adalah perusahaan pengelola perkebunan sawit di area kecamatan Simpang Pematang kecamatan Tanjung Raya dan kecamatan Pancajaya bukti-bukti malah lainnya apa-apa oke lepas kenyataan kalau bukannya hancur ayo 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 ayo